Intro Aktivitas donor darah sukarela yang rutin diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran MTA di Kabupaten Boyolali mendapatkan apresiasi dari pihak PMI setempat Bahkan PMI Boyolali menyebutkan MTA merupakan penyumbang darah terbanyak Bakti sosial donor darah kembali diselenggarakan oleh MTA Perwakilan Boyolali pada Sabtu lalu Kali ini donor darah bertempat di MTA Jabang Nogosari III, Dukuh Randu Gede, Desa Pelutan, Kejamatan Nogosari Boyolali Peserta donor darah berasal dari warga MTA Boyolali wilayah timur Terdiri dari warga MTA Nogosari I hingga Nogosari IV, warga MTA Jabang Andong, serta masyarakat sekitar Salah seorang peserta donor darah ialah Seri Nuriani yang mengikuti donor darah karena ingin membantu sesama Ingin berbagi kepada sesama menyumbangkan darah untuk orang-orang yang membutuhkan dan menyelamatkan nyawa orang lain Secara keseluruhan, donor darah diikuti pendaftar sebanyak 151 orang dan bisa diperoleh 82 kantong darah Teknisi medis PMI Jabang Boyolali, Puji Astuti Di sela-sela pelaksanaan donor darah menyampaikan apresiasinya atas donor darah yang rutin diselenggarakan oleh MTA Pihaknya bahkan menyebutkan bahwa MTA menjadi penyumbang darah terbanyak di wilayah Kabupaten Boyolali maupun sejumlah wilayah lainnya Terima kasih kami ucapkan kepada MTA atas kerjasamanya dalam donor darah Dalam kegiatan ini MTA termasuk penyumbang donor darah yang terbanyak di Kabupaten Boyolali Mungkin juga terbanyak untuk kabupaten atau instansi lain selain di Kabupaten Boyolali MTA termasuk produk darah yang terbanyak juga Semoga kerjasama ini semakin terjalin untuk masa depan yang lebih baik Kontributor Boyolali Jawa Tengah, Selamat Suki Suwanto melaporkan